Ya, sementara itu Indonesia sendiri telah siap memasuki masa endemi, terlebih lagi WHO juga telah resmi mengakhiri masa darurat COVID-19 secara global sejak 5 Mei 2023 lalu. Nah, untuk itu pemirsa kita harus bersiap di momen transisi ini dan kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi mencabut status kedaruratan COVID-19 secara global sejak tanggal 5 Mei 2023 lalu. Hal ini secara global, negara-negara telah bisa mengakhiri masa pandemi COVID dan bisa memasuki masa endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Indonesia telah mempersiapkan diri sebelum masuk fase endemi. Hal ini terlihat dari keputusan Presiden Joko Widodo terkait pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang telah dicabut pemerintah jauh-jauh hari. Di sisi lain untuk menjalankan keputusan WHO pencabutan status kedaruratan, Menkes harus menunggu keputusan Presiden terlebih dahulu. Pasalnya, keputusan tersebut ada di tangan Presiden. Dari Jakarta, IDX Channel Ya ini agen segar dari WHO begitu ya, meskipun di dalam negeri sendiri pemerintah belum secara resmi menyatakan bahwa kita sudah bebas dari pandemi COVID-19. Ya, karena memang kita tahu di musim mudi kemarin saja data terkait penambahan kasus COVID masih ada. Meskipun saya sebetulnya secara pribadi senang sih Frisah ketika memang WHO sudah mencabut status kedaruratan global dari COVID-19 ini berarti sudah seharusnya kita bisa hidup normal dalam tanda kutip seperti sebelum ada pandemi kemarin. Oke, semoga pandemi COVID-19 ini segera benar-benar berlalu khususnya dari Indonesia dan kita bisa hidup normal seperti yang dikatakan oleh Fajar tadi. Oke, pemirsa kita cukupkan informasi di segmen awal ini dan kami akan hadirkan informasi lainnya sesaat lagi.